Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ketemu lagi dengan Mama Zara Gimana kabar semuanya setelur online ke semua Semoga sehat selalu diparingi rejeki lancar Dan memudahkan segala urusannya Amin Mama Zara barusan itu pulang dari pasar Pasar belanja Biasa buat isian warung Cuma maaf tidak saya videokan Karena ya Biasanya aja lah Nah Beli pete Beli pete Pete lagi murah Tiga biji Cuma Rp10.000 Terus Saya juga beli salak Salak juga lagi murah Satu kilonya tadi Rp7.000 Sekilo Nih saya itu sudah Saya bagiin tadi orang separoh Ini saya tinggal separoh lagi Terus tadi Saya itu juga beli Ikan keranjang Nah Pesan anak wadun Weswe banget Orang masakin wak keranjang Pengen di Masakin ikan keranjang Nah Tadi pagi juga saya itu Sudah beli Ikan keranjang Nih Ikan keranjangnya Gede-gede sekali Saya beli juga Iya Gak banyak Empat biji saja Atau dua keranjang Nah Ini sudah saya cuci semua Sudah saya bersihkan Terus juga Bumbu-bumbunya juga sudah saya siapkan Sudah saya cuci semua Nah untuk bumbunya ya teman-teman Ini ada bawang putih Ada bawang merah Ada lengkuah yang sudah saya geprek Ada daun salam Ada cabai rawit Ada cabai hijau Dan juga ada tomat Nah Itu bumbunya sederhana Wih cukup diiris-iris saja ya Dan ini untuk Tempatnya sudah saya siapkan Nih lanjut saya mau ngiris-ngiris Bumbunya terlebih dahulu ya Dan juga ntar ini untuk petenya Saya itu mau pakai Dua papan apa ya lor ya Nah ini saya mau campur Dua papan saja Sepuluh hewuk oleh telur Untuk ikannya saya pinggirkan terlebih dahulu ya Saya mau ngiris untuk bumbunya terlebih dahulu Ada daun salam Ada lengkuah Ini saya pinggirkan Terus ini saya mau ngiris bawang merahnya terlebih dahulu Nah untuk bawang merahnya sudah selesai ya Saya taruh disini Lanjut ke bawang putihnya Saya pindahkan disini ya Tuh biar kelihatan nih Bawang putihnya Saya iris-iris sama Kayak bawang merah Nah untuk bawang putihnya juga sudah selesai Saya pinggirkan disini ya Terus selanjutnya saya mau ngiris cabainya ya Ini untuk cabainya saya kasih banyak Tuh saya suka pedas ya teman-teman Saya iris serum saja Kayak begini Dan ini untuk cabainya ya Sudah selesai ya Ini saya mau taruh di sebelah sini Saya pinggirkan juga Terus lanjut saya ke cabainya Saya cabainya ya Saya cabainya juga Saya iris serum juga Untuk cabainya juga sudah selesai ya teman-teman Saya pinggirkan disini juga Dan juga ini terakhir ada tomatnya Untuk tomatnya ini Saya mau potong Kecil-kecil saja Seperti ini ya Nah untuk tomatnya juga sudah selesai ya teman-teman Saya pinggirkan di sebelah sini Untuk perbumbuan sudah selesai ya Ini saya mau lanjut Mau ngupas petenya Nah untuk petenya saya sisakan satu Saya mau pakai dua saja Saya mau kupas kayak begini ya Terus kita mulai kupas Bagus-bagus lor Oke ini petenya Nggak ada ulernya Mereka Mereka Gini dan ini untuk petenya ya saya memakai satu setengah saja ini sisanya saya taruh disini karena sudah banyak ya teman-teman ini saya mau sigar menjadi dua ya atau dibelah jadi dua biar gak kegedean saya belah-belahi jadi dua saja kayak begini ya nah untuk petenya ini sudah selesai ya teman-teman terus lanjut ke ikannya untuk ikannya ini saya mau ambil durinya nah ini saya siapkan plastik ya teman-teman untuk tempat sampahnya nah ini untuk ikannya ini saya mau ambil dagingnya nah kayak begini ya selamat menikmati untuk ikannya ya sudah selesai saya ambilin atau pisahin dengan tulangnya dan saya juga sudah cuci tangan untuk ikannya juga sudah selesai saya cuci juga nah untuk bumbu-bumbu dan bahannya semua sudah siap lanjut kita ke proses memasak lanjut ya teman-teman ini saya sudah mempersiapkan minyak nah minyaknya sudah panas ini saya mau masukkan ikan peranjangnya terlebih dahulu ya saya masukkan separoh dulu saya goreng setengah matang ya jangan kering-kering setengah matang saja ini ikan peranjangnya ya sudah matang jangan terlalu kering gorengnya saya mau angkat lanjut saya goreng untuk ikan peranjang sisanya ya untuk gorengan yang kedua juga sudah menangkan ya saya mau angkat terus lanjut minyak saya masukkan bawang merah bawang putih terus lanjut ada daun salam dan juga lengkuas ya saya tumis terlebih dahulu dan ini untuk bawang merah dan bawang putihnya ya sudah setengah matang terus lanjut saya masukkan cabainya percabainya kita masukkan kita tumis lagi sampai bumbunya lagi ya dan ini untuk bumbunya ya sudah layu terus terakhir saya masukkan tomatnya ini kita tumis lagi terus saya masukkan ikannya saya tambahkan air sedikit saya atuk-atuk lagi terus lanjut saya mau bumbin ya garam secukupnya kaldu bubuk secukupnya dan juga gula pasir secukupnya disesuaikan dengan selera saja ya kita aduk-atuk lagi nah kita aduk-atuk ya sampai benar-benar bumbunya tercampur merata terus ini saya masukkan terakhir petainya kita atuk-atuk lagi nah ini untuk ikan keranjangnya ya sudah matang jangan lupa koreksi rasa nah ini untuk penampakannya lor mantep sekali sedap banget lor nah olahkan ikan keranjang sudah matang jangan lupa matikan kompornya ya kita pindah di piring saci alhamdulillah alhamdulillah olahan ikan keranjang petai alam mazara sudah matang ya teman-teman nikmat banget dan ini sangat cocok disajikan dengan nasi hangat atau dengan nasi putih saja alhamdulillah alhamdulillah olahan ikan keranjang plus petai alam mazara sudah jadi ini adalah menu hari ini saya nah sampai ketemu lagi ya di video berikutnya sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati